Ini hari Minggu, waktunya bermain basket. Sekolah Minggu dulu. Apa? Sekolah Minggu? Oh iya. Aduh, malah sekolah Minggu. Mau basket aja ah. Boleh kan? Hmm. Hmm, pilih mana ya? Sekolah Minggu? Atau main basket? Halo anak-anak semua. Sweetie Kids, Cornerstone Kids, All Kids, Happy Sunday. Ini adalah hari Minggu. Waktunya... Yes, waktunya beribadah kepada Tuhan Yesus. Apakah kalian siap? Hari ini, Lawser Reinhardt mau ajak anak-anak untuk memuji Tuhan. Ayo kita berdiri. Eh, eh, eh. Kok ada yang belum berdiri ya? Hitung bersama yuk. Satu... ...dua... ...tiga. Stand up. Everyone, praise the Lord. Club, club, club for Jesus. Club, club, club for Jesus. He loves you and me. Jump, jump, jump for Jesus. Jump, jump, jump for Jesus. He loves you. Yeah, He loves you and me. Everyone, praise the Lord. Everyone, shout for joy. Everyone, praise the Lord today. Dance, 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 dance for Jesus. Dance, dance, dance for Jesus. He loves you and me. Sing, sing, sing for Jesus. Sing, sing, sing for Jesus. He loves you. Yeah, He loves you and me. Everyone, praise the Lord. Everyone, shout for joy. Everyone, praise the Lord today. Everyone, praise the Lord today. Everyone, shout for joy. Everyone, praise the Lord today. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Terima kasih untuk hari ini. Tuhan boleh beri kami kesehatan. Dan kami hari ini mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Tuhan sertai kami. Tuhan pimpin kami untuk kami bisa beribadah dengan baik, Dengan tenang dan kami boleh mengerti firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kepadamu. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Apakah anak-anak di rumah masih ingat? Apa yang diajarkan oleh Alkitab? Bagaimana caranya mengasihi Tuhan lewat perintah ke-satu, ke-dua, dan ke-tiga? Coba, lo setes dulu ya. Apa perintah Tuhan yang pertama? Sembahlah. Sembahlah Tuhanmu. Apa perintah Tuhan yang kedua? Jangan ada. Jangan ada berhala. Apa perintah Tuhan yang ketiga? Titik-titik nama Tuhan. Hormati nama Tuhan. Wah, anak-anak hebat. Ada yang masih ingat. Tetapi, yang lebih hebat lagi jika anak-anak belajar melakukan perintah Tuhan itu. Hari ini kita akan lanjut dengan perintah Tuhan yang keempat. Dari keluaran pasal 20 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Taukah kalian berapa hari Allah menciptakan dunia ini dan segala isinya? Ya, enam hari. Lalu, apa yang Allah lakukan pada hari yang ketujuh? Allah berhenti bekerja. Bukan berarti Allah sudah capek, terus mau tidur. Tetapi, di hari yang ketujuh, Allah selesai menciptakan dunia dan isinya lalu memberkati semua ciptaan. Allah membuat hari ketujuh itu sebagai hari yang spesial. Di mana Allah menikmati dan bersama-sama dengan ciptaannya. Inilah yang disebut hari sabat. Siapa bisa ikut lause? Hari sabat. Anak-anak masih ingat kisah saat bangsa Israel ada di padang gurun. Mereka lapar. Lalu, Tuhan menyediakan makanan setiap hari untuk mereka. Rasanya manis. Apa ya nama makanan itu? Ya, namanya mana. Nah, saat itu Tuhan juga mengingatkan sebuah peraturan. Bahwa mana akan ada setiap hari, kecuali hari ketujuh. Jadi, di hari keenam, mereka kumpulkan banyak. Karena di hari ketujuh, yaitu hari sabat, tidak ada mana dari Tuhan. Dan bangsa Israel tidak perlu bekerja kumpulkan mana. Sebab, hari ketujuh, hari sabat, adalah hari yang spesial yang diberikan Tuhan. Supaya bangsa Israel ingat kepada Tuhan, berdoa, memuji, dan bersyukur kepada Tuhan. Atas semua kebaikan Tuhan setiap hari. Jadi, anak-anak, Tuhan mau supaya kita juga ingat hari sabat, hari khusus buat Tuhan. Selamat menikmati.